Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Jep Nurman dari Jep Passion Pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan tutorial pola dasar yang lingkar badan 92 cm ditambah 10 cm Bagaimana cara pembuatannya, teman-teman simak saja sampai selesai videonya Secara perlahan dan jangan di skip-skip takut ada yang tertinggal Tapi sebelum itu jangan lupa kasih like dulu, terus subscribe dan klik tombol loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari Jep Passion Dan di tutorial ini saya gunakan buku ini, tuntunannya ya Buku ini di beberapa komentar di video sebelumnya Ada banyak yang nanyain itu bukunya beli di mana Boleh langsung aja WA ke saya ya Langsung WA untuk yang mau order bukunya Oke, kita langsung saja simak tutorialnya Bismillahirrahmanirrahim Baik, langsung saja ya kita buatkan tutorialnya Dari lingkar badan 92 cm kita tambah 10 cm yaitu 102 cm Oke, terus untuk tengkuk ke pinggangnya yaitu 41,4 cm Yang ini ya, yang ini 41,4 cm Terus untuk pinggang ke panggulnya yaitu 20,9 cm 20,9 cm ini pinggang ke panggul Terus kedalaman kerunglenganya 21,4 cm Terus untuk lingkar lehernya 38 cm Terus bahunya 12,5 cm Terus lebar punggungnya 35,4 cm Lebar nadanya 33,6 cm Oke, langsung saja ya kita buat tutorialnya Pertama kita buatkan garis dulu seperti ini Persegi ke sini ya dari sini ya Ini abaikan saja yang ini di X Dari sini Lurus, terus disini juga lurus Persegi ya Terus lingkar badan ini kita bagi 4 ya Yaitu 100, ini 102 kita bagi 4 Sama dengan 25,5 Jadi dari titik sini ke titik sini 25,5 Kita garis lurus ya Dari sini ke sini 25,5 ya Seperti 4 dari 102 Pertama Kita turunin dulu ya Maaf rada pilek Dari titik sini, titik ujung sini Ini saya kasih saja titik 0 ya Titik 0 Turun ke angka 1 yaitu 1,5 1,5 Terus ke sininya Kemana Ke kanannya Saya sediakan Kelakur dulu ya Kelakur dulu Oke Mulai kita buat leher ya Dari 0 Ke sini Ya Anggap saja saya mau bikin angka 9 Di sini ya Maksudnya dari sini Ke sini Yaitu lingkar leher 1,5 lingkar leher ya Lingkar lehernya mana 38 Seper 5 Jadi 38 Kita bagi 5 5 Sama dengan 7,6 7,6 Kita kurangi 0,2 Kurangi 0,2 Sama dengan 7,4 Jadi dari sini Ini 7,4 7,4 Seperti apa Dari sini ya 7 1,2,3,4 Sini Jadi Nah di sini Terus kita buat Leher Belakang Ini leher belakang ya Pakai titik-titik aja Seperti ini Lanjut Kita buat Kedalaman kerung lengan ya Kedalaman kerung lengan Dari sini Dari tengguk sini Dari angka 1 lah ya Kedalaman kerung lengan Oke Kita cari kedalaman kerung lengannya Yaitu 21,4 Kita tambah 2,5 Jadi 21,4 Disini ya Tambah 2,5 Disini Nah disini kita Garis Lurus Ya Garis-gurus Nah disini ya Oke Ini kedalaman kerung lengan Kita lanjut Kita lanjut sekarang Ke ukuran Ini Apa namanya Yang nanti turun bahunya ya Turun bahunya ya Turun bahunya ya Turun bahunya itu Yaitu rumusnya Dari sini Kita turun Dari tengguk Kita turun ya 1,5 Kedalaman kerung lengan Dikurangi 1 Jadi kedalaman kerung lengan Jadi kedalaman kerung lengan kita bagi 5 Kedalaman kerung lengan kita bagi 5 Dikurangi 1 Kerung lengan nya kedalamannya 21,4 Terus kita bagi 5 Sama dengan 4,28 Kurangi 1 Jadi 3,28 Ya 3,28 Kita Buat 3,28 Ya disini aja ya Oke disini Nah disini Kita tarik garis lurus Kesana ya Garis siku ya Siku Oke disini ya Kita tarik Garis siku Buat nanti Turun bahu Buat nanti turun bahu ya Nah bahunya Berapa tadi bahunya disini 12,5 Kita tambah 1 Jadi 13,5 Jadi bahunya 13,5 Nah ini jatuhnya dimana nih Nah disini Nah disini ya 13,5 Nah setelah seperti ini Kita cari Lebar punggung ya Lebar punggung kita bagi 2 Nah lebar punggung ya Disini lebar punggung 35,4 Kita bagi 2 35,4 Kita bagi 2 Sama dengan 17,7 Tambah 1 Yaitu 18,7 Jadi dari sini Kesini 18,7 18,7 18,7 18,7 Jadi 18,7 6,7 Disini Ya Disini benar 18,7 Oke Nah Sekarang kita Tarik garis bus Kesana ya Nah setelah seperti ini Kita bagi 2 Ya Yang ini Kita bagi 2 Nah ini kan kena 20,5 ya 25,5 20,5 Dibagi 2 Yaitu Kena 10,25 Disini Ya Nah setelah itu Kita bentuk Kita bentuk pakai Ini ya Seperti ini Nah Seperti ini Terus Lanjut ya Kita bentuk lagi Kesini Kita cari Bentuk yang luasnya Ya Pake Gunakan feeling juga Untuk luas Disini ya Oke Gini Gajah ya Gak digerakkan Biar pas Luasnya ya Soalnya Kalau kita terlalu Mengikutkan penggaris Kurang pas Bentuknya ya Kurang bagus Oke Seperti ini Ini agak basah tadi Boleh dibantu Pake penggaris ini Nah ini Untuk Gerong Lengan Depan Sudah jadi ya Terus Untuk Ini apa namanya Dari tengkuk Ke pinggang Yaitu 41 ya Jadi dari sini 41,4 ya 41,4 Berarti ada Disini Ini kita garis lurus Untuk bentuk Ke bawahnya Diatur aja Nanti sesuai Model yang Dibinginkan ya Mau bikin model Kayak apa Terus Ini kan pinggang ya Dari pinggang Pinggang Ke Panggul Ya ini pinggang Ke panggul 20,9 Dari sini 20,9 Nah Ada disini Kita garis Kita garis lagi Kita garis lagi ya Ini Untuk bagian pola belakangnya Sudah jadi ya Kita akan Buat pola Bagian depannya Baik kita lanjutkan Untuk bagian pola Depannya Untuk lingkar badan Yaitu 92 Tambah 10 Sekarang Bagian depan Lingkar lehernya Tadi kan 38 38 Kita bagi 5 Terus Kurangi 8 Kita Bagi 5 Kurangi 7 Ini pakai kalkulator 0,7 Kurangi 0,7 Kurangi 0,7 Sama dengan 6,9 6,9 Jadi Dari sini Ke sini 6,9 Dari titik sini ya Ke sini 6,9 Sini Berarti Hampir 7 ya Sini Oke Setelah itu Ke bawahnya ya Lingkar leher Dibagi 5 Lingkar lehernya Tadi 38 Terus Bagi 5 Sama dengan 7,6 Terus Kuranginya 0,2 Yaitu 7,4 Berarti Kita turunin 7,4 Disini ya Oke Nah Setelah itu Kita bentuk Bentuk Biar Berbentuk leher Ya Seperti ini Aja Gak apa-apa Nah Nah setelah seperti ini Kita bentuk bahu ya Bahunya itu tadi berapa Disini Yaitu 12,5 Kita tambah 1 ya Berarti 13,5 Nah disini Kita turunin 1,5 1,5 Berarti Kalau kita ukur dari sini 6 ya 6 Nah setelah itu Kita tarik Disini Garis ini Tarik ya Digaris aja Buat nanti Turun bahu nya Nah Tadi Bahunya 12,5 Ditambah 1 cm Jadi 13,5 Nah Adanya Disini 13,5 Ada disini Terus kita Buat Bahunya Jadi Pola dasar itu Yang paling terpenting Disini ya Di posisi Rong lengan Sama Ini nih Apa namanya Kedalaman kerung lengan Kedalaman kerung lengan Sekarang Kita buat Kedalaman kerung lengan Lanjutin Disini Kita lanjutin aja Dari kedalaman kerung lengan Disini Lanjut Disini Nah Setelah ini Setelah ini Kita Buat kerung lengan Tapi sebelum buat kerung lengan Lingkar dada Lingkar dada atas Ini dada atas 33,6 33,6 Kita bagi 2 33,6 Kita bagi 2 Yaitu 16,8 16,8 Ditambah 1 cm Jadi 17,8 17,8 Ada disini Terus Disini 17,8 Juga Sama 5,6 7,8 Sini ya Oke Kita garis lurus Seperti ini Nah Untuk menentukan titik disininya Jadi dari titik sini Titik sini Ke titik sini Kita bagi 2 Ya Bagi 2 Yaitu ini kan 17,5 Lalu 17,5 Kita bagi 2 Yaitu Kena 8,75 8,75 Berarti kita turunin 2 cm Nah disini Jatuhnya ya Jadi Kena 6,75 Ya 6,75 Sini Sini kita garis Lurus ya Garis lurus Ke sini Untuk sini Nah disini Setelah itu Kita bentuk Gerungannya Bagian depan ya Ini bagian depan Nah Setelah itu Kita cari bentuk Lurusnya disini Lurus ya Cari bentuk Lurusnya Sini Oke Seperti ini ya Nah Dan untuk ke bawahnya Ke pinggangnya Kita buat lurus aja Gak apa-apa ya Ini nanti kita rubah Saat kita mau buat model Ini dasar aja ya Dasar Jadi pola dasar Supaya nyaman Di kerung lengan sini Ini yang terpenting Sebenarnya Sebenarnya Di kerung lengan ini Untuk ke bawahnya Kan bisa bentuk A Bisa bentuk pinggang Bisa bentuk apa aja ya Terserah Pokoknya disini Yang terpentingnya Jadi Yang harus teman-teman Perhatikan itu Kedalaman Kerung lengan Kedalaman kerung lengan Ya Sama hitung-hitungan Rumus-rumusannya Ini harus diingat Cara-caranya ya Oke Jadi ini Pola dasar Sampai Sampai Panggul ya Jadi Panggul ini Jadi Sampai panggul ya Untuk disininya Saya persegi Empat aja Supaya apa Supaya nanti Kalau kita Dapat model lain Untuk Diziplak Dari sininya Diziplaknya Sini ya Disininya Ikutin model Yang diinginkan Seperti itu ya Baik Terima kasih Sudah nonton Tutorialnya Semoga bermanfaat Untuk yang minat bukunya Langsung saja order Ke saya Di WA ya Dan untuk yang mau Kursus pola Langsung saja ya Jadi Kalau di kursus Konsultasinya Ke ini Kepantau sama saya ya Kalau di Youtube Jarang kepantaunya ya Oke terima kasih Sudah support channel ini Jangan lupa Like share and subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh